Kasus ini juga harus diperhatikan karena beberapa kasus penisaan agama juga antara lain juga memenjarakan para penisa agama atau begitu ya Pak Mas Ruki? Ya itu sebenarnya kasus ini cukup besar Mbak karena Al-Ma'idah itu 51 ya sebagai sebuah ayat suci yang diakini kebenarannya ya oleh umat Islam ya oleh umat Islam itu adalah ayat yang nyata-nyata melarang ya seorang Muslim untuk memilih pemimpin yang di luar Muslim Nah itu artinya disitu kan Nah dalam konteks ini kan kemudian yang kemudian dikatakan oleh terdakwah sebagai dibohongi pakai ayat itu Nah itu saya kira persoalannya disitu Kata-kata dibohongi lalu terkait dengan ayat suci Itu yang kemudian menjadi persoalan besar Dan bahwa kemudian persoalan besar itu terkait dengan pilkada itu lebih besar lagi persoalannya kan seperti itu Itulah nuansa politik yang melingkupi Tetapi masalah yang paling pokok gitu Mbak sebenarnya adalah bagaimana agar ini kan pemimpin sebenarnya Pemimpin itu kan memang ada tiga dimensi yang harus kita jaga Pemimpin itu ya tangannya harus dijaga Langkahnya juga harus dijaga Dan lisannya juga harus dijaga Saya kira disini masalahnya Jadi masalah pemimpin itu tidak hanya persoalan-persoalan kebijakan yang baik Tetapi seorang pemimpin itu memang harus menjaga lisan Menjaga mulutnya supaya baik tidak berkata-kata yang menyinggung perasaan orang lain Baik Pak, maksudnya kita akan lihat dulu